Halo tikungers, berjumpa lagi sama kita Tukang Tikung Sebelum kita mulai nih ya, buat kalian yang mau nikung bareng terus sama kita disini Jangan lupa di subscribe, di like, dan kalau misalnya kalian punya ide Siapa yang harus kita pake dan dimana, tulis aja di kolom komentar ya Oke, sekarang kita lanjut ke edisi kali ini Kita akan melanjutin championship ya Masih dengan Fabio Quartararo Dan sekarang kita ada di peringkat keempat untuk riders championship Dan ini seri ketiga, seri ketiga di Termas Deriondo Argentina Balapannya 6 lap, dengan difficulty extreme, no qualifikasi ya Jadi kita akan start dari posisi paling belakang Berusaha untuk menang, as usual ya gak sih? Karena kita suka tantangan men, kita suka banget tantangan Dan sebelum lu lupa ya, gue mau ngingetin lagi Gue lagi, kita Kita mau ngingetin lagi, jangan lupa di like, comment, and subscribe This channel beri kita semangat Dan follow juga instagram kita di At Tukang Tikung underscore IND ya And this is the circuit, Termas Deriondo di Argentina It's a beautiful circuit ya Kayak yang sebelumnya udah pernah gue jelasin juga Dan ini Mark Marquez cipul position dipayungin sama Marsyanda Mungkin mirip, but Marsyanda ya oke Pemilihan ban kita depan pake medium Belakang pake medium Terus untuk bensinnya kita naikin ke 10 lap Biar kita gak perlu turun ke power mode 1 ya So kita bikin motornya seboros Seborosnya, seboros mungkin Bisa ngejar yang depan karena Difficultinya extreme So it's gonna be difficult I think, we think It's gonna be difficult But let's try our best as usual ya Oke, kita start dulu Ini startnya Nice, 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 nice Cakep, startnya halus Startnya berjalan dengan Dengan sangat-sangat mulus Tilukan pertama Rame banget Rame banget Tilukan pertamanya Ambil dari luar Mau ke dalam Yang gila udah pake medium Baru mulai aja pake medium udah begini ya Bahannya Unbelievable Wey Gila, disandwich gue Kurang ajar Bang cair Bang cair Bang cair Damage light Apakah ada kerusakan Mudah-mudahan sih gak ada ya Mudah-mudahan gak terlalu banyak yang kerusak Oke, aman Winglet masih utuh Kita kejar Sekarang ada di peringkat 12 Ini turn 5 Hairpin yang ditabrak lagi sama Hoan Zarko Screw you Zarko Cunt Di sebelah kiri ada rangka Gummy Kita di peringkat 11 sekarang Depan kita ada Jack Miller Ada Morbideli Ambil dari dalem Uuuu Nyenggol Jack Miller Uuuu Disenggol lagi sama Lekona Senggolin aja terus Gak masalah Gak masalah Not a big deal For us Oke, kita udah di top 10 Not bad Not bad Not bad at all Not bad at all Depan ada Franco Morbideli Ada teko bangun aja juga Disirkuat ini Super fast Super duper fast Dan kemarin kita coba pake moto Rasanya gak secepet ini Bahaya banget Uuuu Ngelebar Ngelebar men Ngelebar Gak apa-apa Gak apa-apa Lab 1 Ada yang jatuh Franto jatuh Kenapa Kepleset tear off kah Aduh Aduh Untang-untang Wartararo ya Suka buang tear off sembarangan Untung buang tear off Buat bukan buang yang lain Kayak Oke deh Kita udah berikat tujuh Sekarang depan ada Kalau crutch lo Kita coba kejar Dan Uh Gila Kita Ban depan belakang Medium kondisi Oke No problem Masih ada 4 leg lagi Masih bisa Untuk meraih kemenangan Kayaknya bisa banget ini Selama tidak ada kendala berarti Atau tiba-tiba crash Atau apa Body juga masih pada utuh Masih aman Gak ada Kendala-kendala yang berarti Kita coba kejar Crutch lo Sekarang Siapa itu Dan lo Petruci Kayaknya Ngelebar Understeer Ciri khasnya Ducati Kita masih di perikat tujuh Depan kita ada Crutch lo Come on Fabio Come on Power Come on Yamaha Nice Nice Karena sirkuit ini Sirkuitnya sendiri Termas Dario Fondo Ini Super fast Hampir sekencang Phillip Island Wih Cakep Kena penalti Gak Aman Aman Super fast Tapi Ada beberapa Tikungan yang Heartbreaking banget Jadi Kita nutup kekurangan dari heartbreaking Dengan Ambil line Lebar Masuk ke dalam Entry corner speed yang tinggi Depan ada Vinales Sikat dari dalam Belum dapet Sikat lagi nanti Fast slide Fabio Quartararo Mame Fabio Quartararo Kita udah bisa nyusul Vinales Belakang Jangan kasih lewat Tutupin Buang ke gravel Harus main kasar men Kalo di championship ya Kita kasih tau aja Lo Lo harus Wiss Wiss Ah Tersi finalnya Stum dan amat Hari minggunya Kengcerk Kalo main championship Lo harus main kasar You need to be rough You need to be tough Karena Karena seru Kalo lo mainnya Cuman Adam Ayan Gitu aja ya Lo gak akan Bisa Nyodok-nyodok ke depan Oke Ini hairpin Turn 5 Sweeping Ditabrak lagi Sama Crutch Ada Vinales di kanan Jangan kasih Maka aja Lo Ngapain Siapa Lo nyusul-nyusul Fabio Ya gak Oke Kita masih di Pregat 5 Depan ada Alex Rins Kita coba ikutin Rins Dan Depannya Rins Ada Rossi Terus ada Dovi Ada Marquez So 2 V4 Dikejar Sama 3 inline 4 Let's see How far can we Go With this Buy Hampir Hampir Kondisi ban Di pertengahan race Ini Ban belakang sih Udah agak Mengorange Kita masih bisa lah Masih bisa Ambil line luar Cornering speednya Cornering linenya Sorry Biar dapet entry speed Yang agak tinggi Tapi Gak dapet Cut the attacks Halus Halus Gak dapet Us a lot of times Coba dapet Dikerin lagi Rins lagi Dia ngelebar Dia ngelebar Ambil 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 Gila Cakeet Mamang Fabio Doyan Terus Yamaha nya Oke Kita udah di top 4 Depan ada Valentino Rossi Kita sekarang Coba kejara Manggwachi Suzuki Suzuki tuh ya Guys FYI In line 4 Tapi powernya Itu hampir Mau kemana sih Rins Hampir mendekati V4 Kayak lu tadi Lu liat barusan Kita di straight aja Bisa di uber Sekarang dia juga Udah di depan kita lagi Kita ambat lagi aja Ambil luar Swipe ke dalam Jakeet 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 Ambil lagi dari luar Tutup line nya Oke Kita di perikat 3 sekarang Udah di podium Udah di podium Dan kita harus bisa finish Sedekat mungkin Sama Marquez Karena jarak kita jauh banget Di championship 18 coin Dan kita harus bisa finish Sedekat mungkin Atau kalo Syukur-syukur Bukan syukur-syukur sih Harusnya sih kita menang Harusnya kita menang Harusnya Harus banget kita menang Karena Mau mangka sejarah men Kemarkes men Kita mau jadi Jordan Kita mau jadi Jordan Oke This is lap 5 Kedepan Dovi Ambil Charles Kita siapa Dovi Gak bisa di Diajak Late-late time braking Dovi adalah salah satu pembalap yang Paling telat Buat ngeramp Aftermark Marquez Of course Because Yaudah lah Marquez ya Yaudah gitu Dan Kalo lo bisa outbreak Dovi Di difficulty extreme Lo harus bangga sama Dino Kita di perikat 2 sekarang Depan ada Marquez Jarak ke Marquez 2,3 detik Band belakang Udah hampir Gak ada apa-apanya lagi Hampir ya Dan Bensi kita masih banyak Jadi gak usah turunin power modes nya Kita naikin aja TC nya Ketiga Karena tadi sempet kita turunin Kita naik turunin Because ini to be rough Kita harus rough banget Kita harus kasar Harus kasar Harus banget kasar Use the curb Gain that extra grip Dan curb disini ya Bisa lo pake untuk Ningatin extra grip Jadi kalo misalnya ban lo udah mulai agak-agak gak jelas Lo bisa pake curb kayak gini Dan Mudah-mudahan sih lo gak telat Ngeremei kayak kita barusan tuh Sampai kelebar weh Dan ban belakang Yang sebelah sisi kanan udah Oh Got nothing on the right side of the rear tire nya Udah gak punya apa-apa Udah gak punya apa-apa Udah merah banget Jarak sama Marquez jadi 2,3 detik Masih ada satu lap lagi Anything can happen Anything can happen Peringkat 3 dan seterusnya jauh nih ya Bisa Peringkat 3 dan seterusnya jauh Kita fokus kejar Marquez aja Gak akan ada bisa nyusul kita juga lagi Oke Passes lap Mark Marquez 136806 Light time kita 137206 Ah damn 0,4 detik lebih labat This is the final lap Depan masih Marquez Kita di peringkat 2 Ini deg-degan men Kayak gini I'm gonna tell you guys Ini deg-degan banget Tikungan 2 Oke Gila Asik banget Circuit nya tuh Apa ya Karakternya mirip-mirip Philip Island men Karakternya mirip-mirip banget sama Philip Island Ada Heartbreaking point nya Ada Buat agility nya Tikungan yang Flowing banget Tapi Kacau Kacau ya Kacau Seru Circuit nya tuh seru Meskipun ya View nya gak sebagus Philip Island But anyway Kita udah di final lap Sekarang Depan kita masih Marquez Jaraknya jadi 3,1 detik Oh Gonna cause us a lot of problem In the championship Bensin kita tinggal 0,6 Lap lagi Ban belakang udah gak usah ditanya We got nothing left On the rear tire Oke Let's nurse it Mari kita Buka sekasar-kasar Biar bisa Masih ada beberapa tikukan lagi Come on Fabio Come on Ban udah coba nyeprin-nyeprin doang Begitu di akselerasi ya Jadi motor gak maju Cuma mesin teriak Ban muter Motor udah gak maju Karena kita udah gak punya ban belakang Ban belakang kita udah habis So Marquez win Wey Hampir Baet Ya nyublak di air terakhir tuh Nyublak di air terakhir tuh Pahit men Itu enggak ya Kita finish di peringkat 2 Di depan kita ada Mark Marquez Dan belakang kita ada Dovi Di championship Kita naik ke peringkat 2 23 poin dari Marquez This is gonna be a tough championship for us Tapi ya Tuti gaspol ya Tuti gaspol Kita bakal gaspol terus Sampai Jadi juara dunia Pake Fabio Wartararo Biar Biar apa Biar bisa menorehkan sejarahmu Karena Belum ada tim satelit Dari Yamaha Terutama Yang pernah jadi juara dunia MotoGP Oke Juara dunia Kalau juara seri udah ada Ya Dan I think That's it for Today's video Semoga lo suka Kalau misalnya lo punya permintaan Bisa ditulis di kolom komentar Atau DM kita di Instagram Di TukangTikung Underscore Inde Jangan lupa di like Dan di subscribe We have to sign out Thank you for watching And We will see you In the next videos Bye bye